Bukitlah soal cukup di KP gitu ya soal nomor satu ini disini sudah segan sama disini sudah segan semua salah namun apa pun masalahnya minum nyati butuh susru gitu ya selalu masalah yang menjadi semuanya plus solution berapa iya betul biar inspirasi gitu kanannya soalnya kayak gini nomor satu memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan betul-betul ya tetapi harus didasarkan kepada kriteria tertentu misalnya apakah untuk belajar individua kelompok kecil kelompok besar atau masalah gitu pernyataan sebut dalam pembelian media termasuk dalam kriteria apa A konteks penggunaan B ketersediaan C tujuan D keberanfaatan EA sasaran pembelajaran Oke intinya saat kita memilih media maka kita tidak boleh sembarangan tetapi ketika kita miliki pendia maka seseorang harus mempertimbangkan apa diantaranya satu mau digunakan untuk siapa apakah individua saja atau kelompok kecil saja atau kalau besar atau masalah gitu ya berarti kalau begitu ini masuk ketika adalah konteks penggunaan ketanggungnya kalau ketersediaan bukan wrong tujuan juga wrong kebermanfaatan wong sesuatu perjalan kongsi jawaban yang baik itu yang konteks penggunaan begitu cukup akan ada sin ini bila ijiji sedih jadi mantap di sini sesuatu masalah namun masalahnya minumnya tewoto sesuatu gitu ya selanjutnya masalah yang semuanya disemani pusul lusin berapa iya betul berespirasi gitu kan ya soal nomor dua nih soalnya kayak gini pada saat mempersiapkan pembelajaran seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran sebut betul pampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah B pendidik harus menyesuaikan dengan mode pembelajaran digunakan C pendidik harus memahami karakter dari media pembelajaran sebut D pendidik harus mengatahi latar sosial budaya siswa dan sekolah pendidik harus menyesuaikan dengan materi pembelajaran Oke ini masalahnya adalah saat kita akan mempersiapkan pembelajaran Nah saat kita mempersiap pembelajaran seorang guru atau pendidik kita dapat menyusun strategi pemajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pelajar sebut ketikannya jadi kita akan menentukan media apa yang dipakai maka kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media itu adalah pendidik harus menyesuaikan eh sorry pendidik harus memahami karakteristik dari media pelajar sebut jadi yang C ini kita harus menguasai karakteristiknya kita harus memahami menguasai karakteristik media tersebut apakah ini mudah digunakan ataupun misalkan sulit didakan gitu Apakah dia akan sesuai dengan model dan metode yang akan kita gunakan atau tidak gitu jadi intinya kita harus memahami karakteristik dari media pembelajaran sebut ketikannya kalau pendidik harus menyesuaikan didaikan sekolah itu berlakukan dikosokan yang mau dipelajarannya ini juga kurang tepat karena yang tak ada kaitannya dengan soal nomor dua ini adalah kita harus memahami karakteristik dari media pembelajaran sebelum kita akan menggunakan hal itu sebelum kita menentukan gitu gitu ya pendek harus mengetahui latar sosial nggak usah apalagi ini pendek harus menyesuaikan dengan mati penjaga usah ya jadi yang paling tepat itu yang C begitu kawan Hansen hidup-hidup jadi sering mantap kalau tetap next one bersih nih soalnya kayak gini di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang Oke banyak sekalian kita temukan terkadang masalah seperti ini ya seorang sebagai seorang pendidik yang kreatif sebaiknya karena dapat mengeluarkan media dan memilih media mana yang akan digunakan betul dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah blablabla a kultur sekolah tujuan waktu pengalaman dia b sasaran medi sasaran didik karakteristik media waktu pengalaman tujuan misi bisnis sekolah dan konteks penggunaan C tujuan sasaran didik karakteristik media waktu pengalaman biaya persediaan konteks penggunaan dan mutu teknis C tujuan sasaran didik karakteristik media visi sekolah dan konteks penggunaan e visi misi sekolah waktu pengalaman komplit pengguna konteks penggunaan konteks dan anggaran dan biaya kalau ini ada tujuan visi misi nggak usah kayaknya terlalu berlebihan ini ya tujuan visi misi juga ada ini nggak usah ini ya adalah jadi gini ketika sebagai seorang guru yang kreatif ketika kita menemukan media yang berdua bulan usang sebaiknya dapat memiliki media dan memilih media mana yang akan digunakan dah dalam memilih dan memiliki beberapa pertimbangan dah dah dia memiliki beberapa pertimbangan dia kudia ya dalam memiliki beberapa apa ya lelaki lupanya ini dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini pertimbangan dalam memilih media pembelajaran kita mungkin di sini kayak guru ya pertimbangan dalam memilih media pembelajaran harus diperhatikan adalah yaitu tujuan kawan-kawan ya saat kita akan memilih media akan digunakan kita harus mempertimbangkan tujuannya apa sih menggunakan metode ini kita kemudian sasaran didiknya bagaimana karakteristik medianya harus seperti apa kita semua saya juga kemudian waktu pengoperasiannya kapan biayanya gimana ketersediaannya gimana konteks punggungannya gimana kan sudah tuh pengurus mutunya gimana jadi jawaban yang perlu yang cek kawan-kawan ya begitu ansen hidup-hidup ijijis seri mantap next nomor for disini sudah disisikan sebuah masalah namun apa masalahnya memiliki butuh susu seru gitu ya selalu ada masalahnya semuanya semuanya perso lusin berapa iya betul biar inspirasi gitu ya nomor for soalnya kayak gini nih pada saat mempersiapkan pembelajaran seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi betul ya dilihat dari kemampuan jangkauannya media dapat dibagi kedalam blablabla media sederhana dan media kompleks B media yang dapat didengar reda saja dan media yang dapat dilihat C media memiliki daya input daya media liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas di media tradisional dan media berbasis teika eh media dua minisi dan media tiga minisi Oke kan perlu kita ketahui bahwa memang betul saat kita akan mempersiapkan pembelajaran kita harus menentukan jis media yang tepat sesuai dengan materi ya tadi itu ya jadi disamping konteks penggunaannya kemudian keberapa tujuannya maka kita juga harus disamping juga kita mengasai karakteristik media tersebut kita pun harus menyesuaikan ya menentukan sendiri yang sesuai dengan materi itu jangan sampai nggak nyampung gitu materi misalkan kita akan menggunakan apa meneliti bakteri ya sementara harusnya gunakan Microsoft kita bukan Microsoft yang gunakan melainkan misalkan apa ya misalkan bukan misal sobit lah gitu intinya ya kita harus menggunakan Microsoft tapi kita hanya menggunakan misalkan teleskop gitu kawan-kawan ya itu nggak jelas nggak nggak baik kawan-kawan ini harus intinya seperti itu sebulannya ya Nah namun dilihat dari kemampuan jangkawan media itu dapat dibagi ke dalam berapa apa saja gitu nah maka kawan-kawan perlu ketahui bahwa jenis-jenis media nah disini maki sebagai wasan tambahan aja untuk kawan-kawan ya untuk kita semua bahwa media pembelajaran menurut Saiful bahari jamarahnya ada dalam jamarah Nino tahun harman besos 24 tahun 2006 dibagi menjadi semacam media itu ya ada milik dilihat dari jenisnya media itu ada media auditif apa media auditif media depan media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja audio dari audio seperti radio kasih recorder pingan hitam gitu itu jauh-jauh banget kemudian media visual adalah media yang hanya mengandalkan indra media penglihatan gitu media audio visual dan media mempunyai unsur suara dan unsur gambar nah kayak maaf ya gini gitu ya yang memanfaatkan usur media dan unsur suara dan unsur gambar gitu walaupun makanya tidak terlihat gitu ya Nah tegak terlihat namun dapat dapat dirasakan gitu gitu ya rsd screennya itu dilihat jenisnya ya audio auditif visual dan audio visual kalau dilihat dari liput daya liputannya media dibagi ke dalam satu media dengan daya liput luas dan serentak penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama contoh radio dan tvc itu dari dia bisa menjangkau jumlah anak didik dalam waktu yang sama dan banyak juga itu media dengan da dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang khusus seperti film sound slide itu film rangka yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap biasanya ya itu media dengan daya liput yang terbatas itu mir kemudian media untuk pengajaran ini P2 media ini menggunakannya hanya untuk seorang diri nih termasuk media adalah modua contoh modu itu penggunaan sendiri dan pengajaran melalui komputer ini biasanya mau dua ya itu itu media untuk pengajaran sendiri itu dilihat dari daya liputannya oke berikutnya dilihat dari bahan pembuatannya jadi media juga ada media sederhana dimana media sederhana bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah cara pemutusnya mudah mulanya tidak sulit jadi alat peragak lah kayak gitu ya media sederhana peragak media kompleks media kompleks itu adalah media yang bahan dan alat pembuatannya pengguna menggunakan keterampilan yang memadai kalinya agak sulit kita prestasi belajar siswa dipengaruhi beberapa macam media media pembelajaran terkait dalam penelitian ini penggunaan media pembelajaran yang paling berpengaruh terhadap ini nggak usah ya saya saya dibaca aja tujuan dari beli akhir ini maka terlalu banyak kopinya nih surya diambil dari tadi adik utip dari baharu dincel tadi iya ada dari sini saya puluh bahari jamrah nah jadi ada tiga intinya ya jadi menjadi media tuh nah kemudian itu satu nah tadi soal yang tadi yang nomor berapa tadi yang merupakan itu media dilihat dari Hai kejangkauannya berarti di media dibagi dari jangkauannya mana Iya betul yang cekornya media yang dapat diliu diliput S media daya liput daya liput yang luas sama daya liput yang terbatas itu kalau dilihat dari jangkauannya gitu ya karena media itu dilihat dari jenisnya ada tiga kemudian dilihat dari daya liputnya ini dia tuh ada yang terbatas ada yang luas rentak gt kawan-kawan ya dan dari bahan pembuatannya ada yang mudah gini dia sederhana ada yang sulit gitu ya begitu kan ansen ini menjadi seriman tapi mantap next berikutnya nih tambahan lagi ada klub klasifikasi atau macam-macam media pembelajaran diantaranya media audio media audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan media audio berkaitan erat dengan indah pendengaran contoh media yang dapat dikelompokkan dalam media audio diantaranya radio tipe kode telepon baterai bahasa gitu itu audio media piswa yaitu media yang mengandalkan indah penglihat media piswa dibilang jadi dua itu media piswa diam ada media supergerak media piswa diam contohnya foto itu bisa dilihat kayak gambar lah gitu ilustrasi place card kemudian gambar pilihan dari potongan gambar bingkai dan lain sebagainya foto lah kayak gitu ya media piswa diam itu bisa dilihat tapi diam gitu ya ada media piswa gerak contoh gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu dan sebagainya setopor poin kayak gitulah ia akan diam tapi epic visual tapi gerak gitu ya dengan bisa bergerak gitu kan aja kayak gitu kayak perpoin gitu misalkan ya kemudian yang kedua itu media piswa gerak contohnya gambar-gambar proyeksi bergerak bergerak seperti film bisu dan sebagainya gitu jadi kayak selain di foto foto yang dimasukkan kedampor poin kayak gitu itu dia media piswa tapi bergerak ketikannya dia kemudian ada media audio visual merupakan media mampu menampilkan suara dan gambar kemaki yang ini ada suaranya ada gambarnya gitu ya hanya gambar wakil yang tidak bisa dilihat tapi bisa dikasih dengan ya oke itu ya udah dikasih media audio piswa di beda menjadi dua yaitu media audio piswa diam ada ada yang diam juga ada yang piswa gerak kalau media audio piswa diam diantaranya TV diam film rangkai bersuara alaman bersuara buku bersuara gitu Buku bersuara ada ya buku bersuara ada yang kini ya itu media audio piswa gerak diantaranya film TV eh film diantaranya film TV TV diam TV diam begitu TV film bersuara gambar bersuara dan lainnya itu diantara media bergerak gitu kan ya kemudian ada media media serbaneka merupakan suatu media yang sesuaikan dengan potensi di suatu daerah sebenarnya itu di sekitar sekolah atau di lokasi lain atau masyarakat yang dapat dimaksan sebagai media pengajaran contoh media sebenarnya papan tulis nih media serbaneka nih yang sesuaikan dengan potensi suatu daerah media tiga dimensi realitas berbelajar masyarakat papan board yang termasuk pada media ini diantaranya papan tulis papan beletit papan plene papan wilgenetik papan ini ke dan sebagainya media tiga dimensi model dan diorama realita dan benda yang nyata benar nyata seperti apa adanya tulisnya contoh pengontakan realit misalnya guru membawa kelinci burung itu kan realita itu jadi ketika kita mengajarkan burung misalkan ya burung terbang tinggi misalkan ya atau kita akan menghitung akal tentang mempelajari tentang jenis buruk paruh burung misalkan nah kita dibawa baru burungnya di semakannya seperti apa kita baik mengajarkan ikan ikannya dibawa gitu ya ikan berapa selama apa kemudian ikan hidupnya bagaimana gitu itu bertahan dengan air dalam keraun berapa lama misalkan gitu dibawa ikannya sumber belajar pada masyarakat yang lain dengan karya wisata dan berkemah bisa juga dengan kaya wisata berkemah yaitu media serbaneka maksudnya kawan-kawan ya begitu tuh ansen yang nabi jadi sendiri mantap kalau mantap nih soal yang terakhir adalah number nih Oke maka mohon maaf hanya bisa berbagi lima soal dulu Insya Allah Nek akan maka tambahkan lagi oke di sini sudah segan sebuah masalah namun apa masalahnya mimpinya tewoto sosok gitu selalu di bernyanyi semuanya push solution berapa Iya betul biar selesai gitu kan ya soalnya kayak gini nih seorang guru guru harus mampu menganfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan belajaran utuh betul penyataan berikutnya benar terkait dengan media pembelajaran adalah media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam setelah belajaran B sebuah ini dapat digunakan untuk semua kegiatan belajaran sebuah media enggak 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 selalu ini ya enggak semua kegiatan belajaran gas malu media pembelajaran yang paling baik ada media yang berbasis TK belum tentu gitu kan tadi disesuaikan dengan kondisi daerah misalkan ya media dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan motivasi belajar sedik bisa jadi sini juga bagus ya memilih media tidak perlu banyak pertemuan agar tidak merupakan nah ini enggak usah audusur banyak pertimbangan ya antara A dan B namun karena ini kaitannya dengan ini ingin dia itu seorang guru harus memanfaatkan media pembelajaran untuk mencapai tujuan nah kalau tujuan untuk mencapai tujuan berarti media dapat dilakukan sebagai pembawa pesan dalam dalam satu kegiatan belajaran jadi membawakan pesan tujuan gitu agak sehingga tujuan tersebut tercapai jadi kalau begitu jawabannya kotor yang ah ya nggak begitu kondensin ini mantap